Yang berkembang di industri kita sekarang yang gue tau ya Ketika klub director, klien atau apapun minta macem-macem Misalnya gue pengen misah semua nih, padahal syutingannya enggak Biasanya kalau coloris Sebisa mungkin dia masking, sebisa mungkin dia selection, dia lakuin Tapi ketika emang mentok, biasanya gue kasih second pass namanya Second pass itu misalnya pas, apa, grading-an untuk background sendiri Sama grading-an buat pun sendiri Ya nanti anak online gak rotok, baru gak... Itu ya mentok-mentoknya gitu pak Itu nanti jatuhnya, udah pertimbangannya IP, produsernya PH Atau anak online-nya ada waktunya apa enggak segala macem Udah debat itu, kadang kita lama membingi Karena pekerjaannya berhubungan sama budget lagi ya Ada budget online yang ada atau enggak gitu Bukan, bukan pada kita kan Ya tapi kalau misalnya emang masih bisa Misalnya ada mobil nih, jalannya cuma nyamping doang Ya udah, ini kan ada tools ya nih Ini kan susah nih Orang kan... Kalau mobil kan diim aja kan gitu Kecuali dia belok begini ya ribet Kalau misalnya cuma lewat doang bisa kita masking Gini terus di track Bisa Kalau emang bisa Ya bisa profesional aja Kalau emang nggak mau Mungkin ya udah seakan pas Mau gak mau Gitu Sekarang lebih redup Sini lebih nonjol Udah dimisah tuh Yang mau beker Oke, ada pertanyaan lagi? Gue masih bingung sih untuk Masking itu emang harus bener-bener rapih Atau enggak sih? Karena kan apalagi outdoor gitu ya Outdoor kan pasti banyak warna yang hampir sama lah Sama skin tone-nya gitu Misalnya kita masking skin tone-nya Seleksi skin tone Ada aja pasti warna pohon lah Atau apa yang hampir sama Sama skin tone-nya itu Apakah harus bener-bener di-tracking dengan Apa? Itunya Apa? Apa emang dibayar aja gitu? Ehh... Bersambingannya Enggak ada contohnya gini Yang... Pohon kan hijau Pohon ini ya Batang-batangnya Emang batang mau suka masalah Eh batang sakitnya Hahaha Iya misalnya Ehh... Juxtapos sama si Pohon gitu ya Ya... Lo yang syuting Ya... Kadang kalo misalnya lo yang syuting Ya coba dihindari aja sih yang juxtapos-juxtapos gitu Kalo misalnya emang Gak memungkinkan untuk separate banget Ya tadi ada dua opsi Entah lo lapar ke online untuk dirontok Atau ya bener-bener lo rapihin Tapi masih bisa ya kalau lo rapihin Lo bener detail gitu ya Ya bisa Pakai yang ini nih Nah roto juga Gak bisa Semuanya lo Eh... Gak bisa satu badan lo Satu mask Teknik roto tuh gabungin beberapa mask Gitu Semuanya Gitu di track Ya udah dasarnya neutral Sedikit-sedikit Abis itu ya harus lo rapihin Mudah-mudian pakai frame ini Ya frame ya Nah frame itu whoever Ya Frame itu Ya perubahan yang lo Bikin dia akan update Di frame disini Atau Atau Misalnya lo gak pengen kena rambutnya Iya, kayak gitu Berarti rada PR ya Rada PR Pak Ya memang Kalau ngerat lagi itu Pakai feeder atau Nol aja Tergantung Tergantung Kalau susah banget Memisahinnya, kadang gue Targetnya gila-gilaan Karena kalau tanggung Jadi hello Kalau Gak pakai feeder Radakan Makanya kadang-kadang achievable Kadang-kadang enggak Ya, gak bisa dipaksain Gimana settingnya Makanya Kalau bukan speak up juga Gak bisa nih, magic namanya Gak bisa Tapi pernah juga Ngadepin materi Belakangnya terang banget Orangnya belakang Semi-silhouette Tapi pengen normal Yaudah yang bisa kita lakukan Men-normalize doang Gak bisa Kalau di luar sih ya Karena dihitunginnya per jam ya Pak Semakin low BM Klien Semakin untung kita Kalau Kok pengen pisah semua Yaudah kerjanya Mungkin di roto Lalu Lalu tinggal bilionya Belakangan Lalu habis 12 jam Jadi kadang kita Ya mau gak mau Sebisa mungkin Termantu Kalau enggak ya Dipaksa Ngasih pas Yang kedua Ini Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.